Hey there's the students in Netsport, klub-klub besar ISL melalui pramusim dengan penampilan cukup baik, terutama bagi tim yang tidak banyak mengubah sportnya. Sementara Persija Jakarta yang melakukan perombakan besar-besar masih mencari bentuk permainan. Ambisi merebut titik Indonesia Super League 2015 ditunjukkan klub-klub peserta di pertandingan-pertandingan pramusim. Tapi statik di klub-klub yang masuk buat besar musim lalu, berbeda dengan yang gagal masuk 8 besar ISL 2019. Dan juara bertahan Persib Bandung memilih melengkapi sekuatan yang dimiliki musim lalu. Hanya di Bukus Dinar, PSA Anger dan Yusofan yang sudah di-dekut, ditama satu saikir asing yang masih menjalani seksi sampai final Inter Island Cup. Walau begitu, Persib menjalani laga permusim dengan baik. Gelar jual wali kota Cup menjadi buktinya, apalagi mau cukup progurtif di laga uji coba. Di wali kota Padang Cup, bahkan gawang Mada Wirawan tak kebobolan. Dinar apusim melalui Persib Pura-Jayapura hanya menekut 4 pemain sementara ini. Flansin Kornel, Zulham Zabrun, Rekadu Salampeksi, dan Zelsus Gimzeh menjadi sutika tenaga bagi skuad muter hitam musim depan. Alhasil permainan buasalusana kawan-kawan masih menunjukkan kerjasama yang apik di tukang musim. Sedikit pemain yang masuk, membuat Asfaldo Lesa yang sudah lama di Papua tak pusing merabutinya. Area makronus Indonesia yang kehilangan sejual pemain pilarnya juga masih menunjukkan tariknya di kompetisi persiapan jelang ISL dan keluar sebatik juara. Pengertian pemain lama dan baru mulai terjalin seiring lebih sering yang ditunjukkan bersama. Yaurudi dan Senggah Kenebi yang tidak kedai persiwa perlahan mulai menemukan ritme permainan Singaidan. Belum lagi sentukan Fabiano Beltran di lini pertahanan, membuat Soeharno memiliki keleluasan memainkan pola 4 maupun 3-back. Walau begitu, di penyisian turnamen promosik, doang-anrema kebobolan 4 gol dari 3 laga. Dua tim hubungan lainnya yang memilih melakukan perombakan besar-besaran, si Wijaya FC dan persihan Jakarta mengalami nasib berbeda. Para pemain si Wijaya FC terlihat sudah mulai mengerti gaya permainan dan menginginkan Dini Dolo. Di final turnamen promosik pun, Laskar Wong Ketogalo hanya kalah satu gol dari Arema. Masuk di sebelas pemain baru tidak membuat bendol keseluruhan menjatuhkan tim, pasalnya sebagian besar sudah mengenakan karakter permainan yang diinginkannya. Sedangkan Persija, Asunan Rahmat dan Bawan masih mencari bentuk permainan. Para pemain membutuhkan waktu untuk mengenali diperpemainan rekannya. Maklum saja, 18 dari 25 pemain yang memperkut Persija musim ini baru bergabung di awal musim. Tentunya, Arema membutuhkan waktu untuk membangun skuad yang kuat dan kopak. Walau begitu, masih ada waktu bagi kukuk besar untuk berbeda sebelum mengarungi musim panjang ISL 2015 ke depan. Apalagi musim ini, ada beberapa kuda hitam yang siap mencuri perhatian.